Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani yaitu latihan kekuatan Latihan kekuatan merupakan kemampuan otot untuk mengatasi beban Kekuatan dalam tubuh harus selalu dilatih Latihan kekuatan memiliki manfaat sebagai berikut Yang pertama, meningkatkan kemampuan otot dan jaringan Yang kedua, mengurangi dan menghindari cedera saat beraktivitas olahraga Yang ketiga, membantu mempelajari atau menguasai berbagai gerakan olahraga Bagaimana cara berlatih kekuatan untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Latihan dan kekuatan dilakukan dengan gerakan dan permainan berikut Yang pertama, latihan kekuatan otot tungkai Ada jongkok berdiri Posisi awal, berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu Letakkan kedua tangan di samping pedan Gerakan dilakukan dari sikap berdiri ke jongkok Atau sebaliknya, saat berjongkok tidak sampai ke bawah Atau setengah jongkok Gerakan dilakukan secara berulang Selanjutnya, naik turun bangku Kekuatan otot kaki dapat dilatih dengan naik turun bangku setinggi 15 cm Latihan dilakukan secara bergantian naik turun bangku bersama temanmu Selanjutnya adalah half squat jump Latihan half squat jump dilakukan dengan posisi berdiri Kedua kaki tetap berada di lantai Kedua tangan berada di kepala Latihan yang kedua yaitu latihan kekuatan otot lengan bahu dan dada Yang pertama, push up Push up berguna untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu dan dada Selanjutnya, pull up Latihan pull up untuk meningkatkan kekuatan otot lengan Latihan pull up dilakukan pada palang tunggal Pull up dapat dilakukan dengan kaki lurus atau di tepuk Selanjutnya, yang ketiga, latihan kekuatan otot perut Yang pertama, sit up Latihan sit up dilakukan untuk melatih otot perut Latihan ini dilakukan dengan tidur telentang Kedua lutut ditekuk Kaki bagian bawah dapat dipegang oleh temanmu Kedua tangan diletakkan silang di belakang kepala Angkat badan bagian atas menekati lutut Lalu kembali ke bawah Selanjutnya, menekuk kaki ke arah dada Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot perut Perhatikan pada gambar anak yang melakukan gerakan ini Gerakan ini dilakukan dengan posisi tidur telentang Angkat kaki ke arah dada Kaki ditekuk dan lutut mendekat ke dada Selanjutnya, latihan kekuatan otot punggung Latihan kekuatan punggung baik untuk melatih otot punggung Gerakan ini juga berguna sebagai pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah olahraga Latihan kekuatan otot punggung dapat dilatih dengan back up Kamu telah mempelajari bentuk latihan kekuatan Jika masih kesulitan melakukannya Bertanyalah pada guru secara santun Demikian materi kali ini Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb